Intro 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 Hi Bestie, welcome back to Bestie Edition Aku mau nanya nih kalian yang lagi nonton Pada sambil ngapain coba Tolong sharing di kolom komentar Karena Today Edition adalah Family by Heart and Blood So please welcome Alia Masaid dan juga Zahwa Masaid The Sisters Apa kabar? Baik Lalu udah ketemu sih tapi ya bahasa-bahasa aja ya Namanya juga kan di acara begini kan Apa kabar Alia, kita udah berapa hari ketemu terus? Ayy kemarin besok juga ketemu, kita ketemu everyday Everyday Zahwa gimana? Jadi pertama kali ya? Ketemu Zahwa Pernah, waktu itu jadi bintang tamu ya? Iya waktu itu kan berapa kali Iya sama ibu Sama ibu juga Berapa kali ketemu Ya Allah lupa Cuma setelah kembali Setelah ber Ber Sekolah Ber Ber Apa sih namanya? Ber Apa sih bahasanya gue jadi repot? Pindah Berpindah Berpindah ke New York Sekarang Baik lagi ke Jakarta Untuk adik tercinta Gimana rasanya? Spesial Spesial Iya rasanya Eh bittersweet gitu kali ya Karena aku kan Ya aku I'm very happy for her Aku bahagia banget Dan aku juga Aku suka banget sama Tori kan Tapi Apa namanya Dalam satu sisi juga agak sedih gitu Bukan sedih yang gimana-gimana Tapi saya rasa kayak In the good way lah Iya Kayak Apa ya Kayak melepaskan Seorang adik Iya bener Apa lagi Ketangan orang lain gitu kan Iya Dan pasti ada rasa protekutnya juga Mau nangisnya lu? Belum Belum Aku tuh dari kemarin nanyain dia mulu Kayak Are you excited? Are you nervous? Kamu sedih gak? Dia cuma kayak Biasa aja sih sebenernya Belum kerasa Belum Tapi kaca aja sama Kak Gigi Nih kalo kita kan kayak Zao tuh yang lebih Lebih-lebih aku lebih cuek Kalo Kak Gigi sama kaca Aku yang lebih cuek Aku orangnya tuh kayak Gak terlalu suka Kayak yang di Gitu-gitu Kalo kaca tuh yang lebih Yang kayak Gitu Dia tuh yang lebih kayak Lebih suka mengutarakan Kalo kita kan Kalo gue kadang-kadang kalo kita Ah udah deh Udah santai aja Santai aja Santai aja Santai aja Iya gitu Kak Zao soalnya aku tuh Kalo text sama aku apa Zao? Itu kayak ada meme gitu Liat di tiktok Kalo misalnya Chat Chat sama adik Biasanya adik cewek Spesifikly Kalo misalnya chat sama adik cewek tuh Ngerasa kayak chat sama cowok Yang gak demen sama kita Iya karena Yang banyak Singkat-singkat Yang apa Ya maksudnya Aku juga Yang gimana-gimana banget Tapi kayak kadang-kadang Aku kayak Eh Al Kamu gimana lah Ngapain lalala Kayak Lagi makan Terus kayak disingkat semuanya gitu Gue yang kayak harus di code Kayak ini L, G, M, K, N Lagi makan gitu Iya Tapi ada untuk beberapa orang ya Kayak aku gitu Kayak suamiku tuh Ngerasa kalo Lebih deket sama orang Dia tuh Berarti bisa kayak gitu Iya Lebih nyaman Lebih nyaman kan gitu Tapi kalo misalnya justru baru kayak Yang kenal tuh Bukan berarti kayak Lebih baik sih Cuman kayak Gimana sih kalo orang pribadi Cuman kita belum tau pribadi Belum tau pribadi Masih takut Ibaratnya masih jain face gitu loh Iya Tapi di saat kita sama yang Ring satu kita Kita tuh bisa lebih kayak Lebih gitu Lebih kayak Gak perlu yang Gila Tapi kalian berdua mendeskripsikan Hubungan Persaudaraan kalian tuh kayak gimana? Santai ya Iya santai sih Termasuk santai Yang kayak Harus Oke apa-apa tuh harus kakak banget gitu kan Ada juga yang kayak Misalnya kayak Harus terus tuh kakak Semua harus tanya kakak Gitu Kakak adalah Panutan gitu ya Walaupun kan Ya paling Kalian beda berapa tahun? 2 Gak sampe 2 tahun 18 bulan Sama kayak gue sama Caca Ya gitu rasanya Gue lahir Februari Dia lahir Mei tahun depannya Dia lahir November Aku Maret November Tapi jadi November 2000 Dia Maret 2002 Ya mirip 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 Ya gak maksudnya kayak Tapi Kayak jaraknya tuh Mirip ya Tapi enak sih Kayak kalau ada masalah keluarga Kita tuh akan relate banget Apa yang dialamin Jadi bener-bener ngerasa kayak Lebih punya temen gitu loh Iya Kadang-kadang kalau misalnya Apa Perbedaan adek sama kakak jauh banget kan Pasti kakaknya bakal lebih ngerasa Wah gue harus ini banget Kayak dituain banget Tapi kayak Orang tuh kayak Menurut aku tuh kayak hubungan kita Kita saling bisa Iya Bisa relate lah Sama sesama Ngerasa gak sih semakin Bertambah umur Ternyata tuh kayak Apalagi kalau gue ngerasain Kalau punya saudara perempuan ya Ya sahabat kita ya Salah satunya ya Saudara perempuan kita Iya pasti Aku tuh malah Akhir-akhir ini sebelum mau nikah tuh Aku cuman ketemu tuh Amal kakak-kakak aku Kakak-kakak angkat Pergi cuman sama temen-temen Cibu berapa kali lah Kalau lagi gak mau Eh capek deh Meeting nikahan Kadang kan kayak Terus gue kusing banget Meeting kayahan Harus nyisirin Permasalahan Cuman kenapa gitu Karena kan yang paling Mengerti kita kan emang Saudara kita Dan yang ngelewatin Apa yang kita lewatin Itu saudara kan Jadi emang Kayak gitu sih ya Paling Paling gak ini Apa Kalau tuh Ya biasa aja sih Maksudnya Kita chill banget sih Iya Santai Gak harus kakak Pokoknya kakak harus duluan Apa Kakak harus gini Ya maksudnya ini kan terjadi Dan ini kan sedikit tabu gitu Maksudnya buat orang Indonesia ya Iya Kok adanya duluan gitu Banyak yang nanya gak Banyak banget Semua orang Iya kan Semua orang Mau temen Mau keluarga Mau Kamu gak apa-apa Ayo oke Gak apa-apa Karena aku tuh dari Kan gitu kan Pasti banyak nanya gitu Aku tuh dari kecil tuh Aku selalu tau Aku bakal dilangkahin Kenapa Karena Tapi gak sekecil itu Gak sekecil itu Gak kayak Gak kayak Tapi maksudnya Sejak kita remaja Atau apa kan Maksudnya kan Pas masih muda kan suka ngomongin Kayak nanti Kira-kira like How old do you wanna be Kayak pas mau nikam Umur berapa Atau punya anak Mau berapa Terus kayak emang dari dulu Ya umur yang Alia Umur yang Alia Jawabin kan Pengen tuh selalu Lebih muda daripada Umur yang aku jawab gitu loh Kalau aku kan lebih Hmm Ya gak tua-tua amat Tapi maksudnya ya Kalau dia kan emang Pengen setelnya lebih early Pengen lebih apa ya Tapi ya dia selalu bilang sih Kayak Apa yang dikasih Allah aja Tapi ya bener kan Yang dikasih Allah Yang diinginkan dari Ucapan Ucapan adalah doa Manifesting Iya jadi aku tuh Selalu tau gitu Jadi ya Pas aku denger Pas Ketorik juga ngomong sama keluarga kita Kayak mau propose Gala macem ya Ya aku gak kaget sih Gak kaget tau dia mau juga Iya dan aku juga gak kaget Aku cuman yang kayak Bukan punya rasa kaget Tapi rasa lebih yang kayak Aduh iya lagi bener lagi Like Kejadian lagi Kejadian lagi gitu kan Terus kayak aku Ya gimana kayak Aku ngeliat kayak ada adik gue Tapi at the same time Kayak ya udah dia udah gede Kayak Ya walaupun kalian kayak Ada kakak adik Tapi kan sebenernya umurnya juga Gak jauh-jauh banget Iya Kayak Dilangkahin Umurnya jauh Gitu 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 kan dekat Emang kalo dulu Cita-cita pengen nikah umur berapa? Pengen nikah Ya seumurnya nih 20an 20an Gue juga dulu cita-cita gitu lagi Iya saya 20 malah dulu pengen Sekarang 22 Tapi Dulu tuh kamu aku inget banget kamu bilang 23 Iya sekarang 22 Dulu aku juga bilang 23 Ah Ternyata sama Tuhan dikasih lebih cepet insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi kadang tuh manifesting Tapi dulu aku selalu ngucap Gak mau punya cowok Aquarius Gue Aquarius Tapi kan cewek Iya Suami Suami anda kan Ternobatkan sebagai Raja kesetiaan Amin 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 Gak mau Dia maksudnya pacar artis pertama gue juga Maksudnya kayak akhirnya nikah gitu Karena dulu gak pernah mau Tahan nih kayak Ya gitu lah ketelan Kalo Zawa punya cita-cita gak kayak Kira-kira gambaran gitu Nanti gue kayaknya baru mau nikah di umur sekian gitu Aku sih mikirnya Mungkin lebih late 20s sekali ya Kayak 20 Almost 30 gitu ya Di atas 25 Iya Lebih mungkin Aku ngerasa lebih mateng Lebih siap gitu kan Karena aku ngerasa Yaudah aku bener-bener mau puas-puasin gitu kan Maksudnya Pengen ngelewatin apa yang aku mau lewatin Segala macem Experience A, B, C, D, E, F, G Terus Yaudah terus nanti pas udah Siap Pas udah mateng gitu Kayak baru gitu kan Jadi ya umur 27-28 sih Aku dari dulu mikirnya Tapi kan kita gak ada yang tau ya Dan gak ada yang bener gak ada yang salah Semua orang beda-beda gitu Jadi kalo misalnya Lebih Umurnya agak lebih dari itu juga gak apa-apa Kalo lebih muda daripada itu juga gak apa-apa Karena Allahualam tapi ya Pokoknya yang terbaik aja insya Allah Yang terbaik aja Kan you know when you know Ya gak bisa Gak bisa juga kadang-kadang kita kayak Oke nanti gue baru mau nikah Umur sekian tiba-tiba Kayak Lo ketemu orang yang kayaknya Kayaknya gue udah siap deh kalo sama dia sekarang Iya Kan gak pernah tau kan Iya Karena gak pernah tau kalo misalnya udah jatuh cinta kan Oh Luar nalar gitu kan ya Setuju Setuju Tapi untuk kayak Ya kan ada yang percaya Ada yang percaya langkahan-langkahan Ya kan Ada yang percaya langkahan Katanya kalo di Indonesia itu Kalo adiknya nikah duluan harus kasih langkahan ya atau kayak apa ya Ya simbol Syarat lah Syarat lah gitu untuk langkahi gitu Sebenernya kita udah bahas ya kemarin katanya tuh kita nanya ke orang adat Dan sebenernya tuh kalo di Jawa kan aja gak tau sih Jawa atau Ya tergantung Atau Indonesia Tergantung mungkin Ya kan tergantung kalian mau apa namanya Nanti prosesnya adatnya apa Ya ada langkahan sih Cuman langkahannya kayak sekedar restu aja sebenernya Cuman kayak harus ada simbol Ngasih walaupun berapapun sekecil apapun 50 ribu, 100 ribu, 100 peret gitu 50 ribu, 100 ribu Ya kan buat beli minuman Mending simbol aja Mungkin juga buat kenang-kenangan gitu gak sih Ya kayak dipajang Itu macam juga kayak ini Waktu dilangkahin gitu Uang lah Tapi dari Zawa sini ada gak? Pokoknya nanti lo kalo langkahin gue harus gini 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 Gue maunya gini 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 ya Tapi lo kalo langkahin gue harus gini gini Ada persyaratan Gak hanya, gak maksudnya gak Gak secara material ya Tapi mungkin lebih kayak Tapi kalo langkahin gue lo gini 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 gitu gak? Ada gak? Ada pesan-pesan gitu gak? Ya Enggak yang kalo secara material pasti gak ada Kayaknya aku gak peduli Tapi kalo misalnya buat yang Kayak saran atau gimana ya Paling cuman yang kayak Ya aku sih gak ada masalah sama sekali Kalo dilangkahin Paling cuman yang kayak selama dia Udah pasti Selama hatinya itu 100% Dan selama Sama orang baik Ya itu sih kayak Sarat-saratnya itu aja Maksudnya yang kayak Gak yang impulsif Atau gak yang kayak Gara-gara mau ngebrontak Atau whatever Whatever Tapi kan aku juga tau karakter dia Iya Dan dia gak bakal ngelakuin juga Kalo misalnya dia juga gak Gak mau Gak mau gitu kan Gak sayang gak cinta Jadi ya Mungkin ada syarat gini Oke tapi lo Tetep harus ketemu gue ya Seminggu sekali Ya terus gitu Atau apa gitu-gitu Kan ada gitu Tapi lo pokoknya harus Tetep jagain ibu ya Ibu tetep harus gitu Pasti loh Pasti Nanti kalian kalo Sering main ke rumah aku Gitu Seru ya Jadi kayak main Tabu-tabuan gitu ya Iya Tapi sedih ya Ih banget Oh my god Tapi Torik tuh juga untungnya Dia tuh yang Kayak walaupun jawa cewek Tapi dia mendekatkan diri banget gitu Kayak eh Zee Zee Gitu Iya sih Ini lah kayak Apa namanya Melibatkan gitu kan Iya Karena kan tahun lalu tuh September Torik sempet Ke New York juga kan Jadi ketemu tuh sama aku Dia kayak mau ketemu dong Kayak mau kenalan Terus kayak sebut lain Berapa hari gitu kan Terus sih aku gak tau Expect apa Karena aku kayak Ya aku gak kenal Gak kenal dia Aku juga gak terlalu tau Tentang dia Jadi pas ketemu aku bener-bener gak ada Itu first impression banget gitu kan Terus akhirnya Pas mulai ngobrol-ngobrol Kayak eh seru juga orangnya Kayak santai banget Terus jadi curhat-curhatan Terus jadi yang kayak Oke Alia kan nanya kayak What do you think Kayak baik gak Zee Kayak oke gak Terus aku yang kayak baik kok Kayak Demen apa gak demen Sama pilihan-pilihan dia Iya Sinalar Oh biasanya gitu kayak Please deh jangan yang ini Kayak kadang-kadang misalnya kayak Oke Iya Kalo Zahwo tuh ngain terus sama Cunggu aku deket gitu Dia tuh kayak Kayak agak males Terus melibatkan Iya Dia gitu loh Ngedeketin diri juga Tapi kan kalo misalnya Mbak Torek tuh kayak Yaudah we hang out Terus seru Terus jalan-jalan Terus oke Terus Alia tuh nanya mulu setiap hari Kayak gimana gitu Bisa lah Bisa Bisa lah Kak Caca juga gitu gak Suka nanya-nanya gak Dulu Dulu Suka sih Suka nanya sih Gitu kalo misalnya kayak Dulu yang ini gimana Yang itu gimana gitu Karena Gue tuh orangnya juga rada susah gitu Iya Iya Ada beberapa tuh yang malah ngedeketin dia dulu gitu Baru ngedeketin kayak gini Oh gitu Gitu Karena gue tuh orangnya kayak Duh gitu males ah gitu Kadang-kadang suka kayak gitu Iya Jadi kadang-kadang dari dia gitu Gemas Lucu kan Tapi kalo kalian Hubungan kalian Sama Mama-Mama Sama Ayah Deket Sedeket lebih deket mana Lebih deket ke Antara Kan ada juga kan Biasanya ada yang deket ke sodara Kandung aja gitu Kalo Mama-Papa yang deket Tapi beda deketnya gitu Deket banget Kita deket banget sih sebagai keluarga Semuanya Emang kita tuh dari dulu Karena kan Pas besar kan kita juga Walaupun tinggal sama Papa kan Tetep aja kayak Prinsip Papa itu kan dulu Pokoknya family comes first no matter what Jadi kita itu harus selalu deket sama keluarga Harus selalu Menjaga tali silaturahmi Harus tetep Pokoknya Itu deh yang harus paling dijaga Hubungan diantara keluarga gitu kan Jadi sampe sekarang ya udah kita deket terus Ibu juga orangnya kan Zawa aja pas di New York tuh dia selalu setiap malam Sleep call-nya tuh sama ibu Iya aku seperti kayak tiba-tiba Telephone kalo ibu galak Iya Aku malah kadang kayak kalo Lagi-lagi aku sama ibu Itu tuh lagi liburan ke Bali Tiba-tiba Zawa nelfon nangis-nangis kan curhat Teleponnya tuh ibu curhat Aku cuman kayak Bisa curhat sama ibu? Iya Aku malah kayak gini Ini kenapa sih ibu? Gitu Ini lagi sedih nih Oke-oke Oh lucu Nah kalo aku ya gak bisa curhat ke ibu Iya-iya Iya beda-beda ya Beda-beda gitu Nah aku tuh Gimana ya? Karena kayak Maksudnya aku ngerasa hubungan aku sama ibu Especially kayak the past few years Kayak You know Lebih ke develop Dan aku kayak Mungkin aku juga lebih dewasa Iya-iya Dan aku juga ngerasa gimana ya Lebih bisa Mencari teman di dalam sosok ibu Iya-iya Dan ibu asik banget Dan ibu asik banget kan Iya alhamdulillah Jadi aku gak pernah ngerasa kayak Di Judge Di judge sama ibu atau gimana Dan didengerin gitu ya Iya Itu rezeki juga gak sih? Iya Iya banget loh bener Ya semua orang Ya semua ibu tuh pasti baik sama anaknya Tua Anak juga semua Tapi kan gak semuanya punya hubungan Iya Yang kayak gitu gitu Ada juga yang emang gak bisa nyambung ya Emang karena bukan gak sayang ya Tapi bukan gak bisa ngobrol kayak gitu gitu Iya-iya Iya Aku emang Aku juga kaget awal-awal kayak Oh gue juga bisa cerita nih semuanya ke nyokap gue Akhirnya cerita aja Aku tipenya gitu juga gak gak? Enggak Aku cuma lebih cerita ke ibu kalo masalahnya yang udah gak bisa diselesain aja Kayak Iya-iya Tapi Udah deadlock nih kayaknya gue kemana lagi nih Gue udah gak tau Atau lebih kayak misalkan Lebih cerita kalo mau masuk ke kerjaan baru Tuh kadang cerita ke ibu Tapi Iya Tapi aku gak bisa tuh yang kayak galau berantem Nangis sama Puan Ibu tuh aku belum bisa Belum Ya beda-beda orang kaki Ada orang yang apa namanya bisa Bisa netralin diri dengan diri sendiri Ada juga yang bisa Yang harus cerita ke orang lain gitu kan Biasanya kalo Saudara-saudara dulu sih Baru ibu Berarti kalo kamu mau cari tau tentang Zahwa Kamu cari taunya ke ibu? Ke Zahwa Langsung juga Nanya aja Tapi nanya ke Puan Adek Kenapa Zah? Aku tuh kayak eh Atau gak pake nanya bab ibu Ayo oke langsung Eh kamu nangis kenapa sih? Gitu Langsung kayak Iya tuh kayak nelfon random Aku tuh gitu tipe adek yang Kenapa sih? Kenapa sih? Cuma pengen tau doang Pengen tau Tapi kalo didegerin kayak Gak bisa kasih solusi juga sih Beb Gitu kan? Oh karena itu Oh iya iya oke Nanya lebih karena kepo Iya 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 kepo adek Kayak kepo adek Kalian udah pisah LDRan gitu udah berapa lama sih? Udah berapa sih kamu kena ya? 19 udah 5 tahun Ya lama juga ya? 5 tahun on eno Tapi dia sempet lama disini karena covid kan? Oh iya iya Aku sempet hampir setahun kan disini Lalu balik lagi kesana Kamu kapan mau forego ke Indonesia? Belum tau Belum tau deh kayaknya Kita lihat nantinya Tapi nanti Insya Allah November aku kan kesini buat Lebih lama dari biasanya kan Jadi ya Bisa quality time segala macem Ya kamu punya cicat Ya kan orang kan ada yang punya Punya apa ya Punya gambaran punya cicat-cacat Kayaknya gue Nanti suatu saat gue pengennya tinggalnya gak disini deh Atau gue pengen misalnya Lu punya bayangan itu gak Atau kayak Someday gue bakal forego balik ke Indonesia gitu Atau kayaknya gue lagi happy aja deh disini Sampai nanti gue gak tau gitu Aku tuh dulu sering banget mikirin kayak gitu kan Kayak aduh gue akhirnya nanti bakal dimana ya gitu kan Tapi kayak sekarang aku lebih yang kewek Lebih yang mana Hindu Iya kayak akhir-akhirnya tuh maksudnya Aku tuh sekarang lebih yang kayak udah ikutin aja dulu Jalan hidup kayak gimana Ombak-ombak hidup kayak gimana Nanti pada akhirnya dimana ya Alhamdulillah Tapi Aku tuh emang Aku gak bisa yang Misalnya aku bilang kayak Oke aku mau settle disitu Itu pun aku gak bakal bisa ngelakuin itu Kalo aku gak sering bolak-balik Kesini Karena aku tuh Like I love Indonesia I love my family Dan aku deket banget sama keluarga aku kan Jadi aku gak bisa terlalu Gak bisa jauh-jauh juga Gak bisa terlalu lama jauh-jauh Kayak Kalaupun aku akhirnya settle disitu Aku harus sering kesini Tapi di otak aku sih Buat sekarang Pokoknya aku mau jalanin edukasi Jalanin karir Kayak nyari jati diri dulu gitu kan Terus nanti ya insya Allah Maybe one day Kayak aku bisa settle disini Amin Kayak kita gak ada yang tau ya Iya Tapi kita liat aja Lagi settle dimanapun juga kan Ya rumahnya tetep disini gitu Iya exactly Kayak hati aku tuh pasti akan selalu disini Mau settle dimana aja tetep Ya sekarang kan apa ya teknologi gampang kan Iya Tetep bisa ada video call Tetep bisa gak rasa deket gitu Iya Tergantung kemauannya Ada bestie happening kita liat sama-sama Oh Coba dong kenalin ke bestie-bestie dari ujung sampai ujung Itu bridesmaids bridesmaids Kamu Kamu ada berapa bridesmaids Aku tuh ada 8 bridesmaids Berarti Torek juga punya Bruceman Ada 8 Bruceman juga Jadi lucunya itu kan semua tuh bertahap ya Bridesmaids bridesmaids Aku itu Dan Bertahap-bertahap maksudnya Maksudnya kayak Mikir back and forth kayak Berapa bridesmaids Siap Terus Yuki tuh ngidein bridesmaidnya Pasin aja jadi Genap Gitu kan Supaya kalo aku foto Sendiri Gak jompa Jadi kanan kirinya sama bener Iya cuman ini emang semuanya Deket banget itu dari Yuki Terus Alisa Ada Ziza Ada Ica Ada Tamira Terus sebenernya Lini juga ada Cuman Lini lagi berhalangan hadir Ada Amel Ada Pingka Dan ada Tia 8 kalo sama Lini sepian dong Enggak kak Amira tuh Enggak Tapi dia kayak udah Foto aja Dia udah mengikuti semua kegalauan hidupku Jadi dia juga ikut ke acara Jadi ikut ke acara Oh sekarang kemarin kan Bridal Shower Enggak harus jadi Bridesmaid Dateng Semuanya boleh dateng Tapi yang bridesmaidnya 8 Iya Kita panggil kan ini salah satu bridesmaidnya Yang Bakal jadi Bridesmaidnya Alia Siap lagi kalo bukan artis cilik Wah artis cilik banget gak sih Ada Amel Carla Artis besar lah Sekarang udah gak kecil aja loh Iya Salam Bu Alex Tuh kan bener kan Gua bilang Apa kabar? Hai guys Aduh kita terlalu banget Gak ketemu Kalian deket dari kapan sih? Kita mau jawab Menurut netizen deh Oh kalo menurut netizen Kenapa harus dengerin Seria Tapi ya kak Gigi itu salah satu orang yang selalu bilang Gak usah dengerin tuh omongan manusia yang nyata gitu Udah di depan kita Ngertanya kan kadang tuh kebaca aja ada Walaupun kita udah mau scroll ya Iya Kalo menurut netizen kan baru 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 Karena kayak 2 hari yang lalu gitu kak Jangan-jangan harus jam yang lalu Betul Iya Padahal Gak udah lama banget Kayak kita 2016 aja tuh udah 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 Pokoknya kita pernah Udah bersatu dekade kaya Aku inget Pertama kali ketemu Al Di Dasar Oh iya kayaknya deh Itu pertama kali deket Pertama kali ketemu Ketemu Terus kayak kenalan Halo aku Terus kayak gak tau kenapa sama semua artis-artis silik yang lainnya Yang konstan Yang beberapa gak terputus tuh ya Amel Iya ketemu terus masalahnya kan Ajakin ketemuan Iya Gini itu gitu Dan dia anaknya menyenangkan Fun gitu Diajak curhat tuh Amelnya kayak Amelnya tuh pas sahabatan sama Amel Ngetes tuh dulu awal-awal Kayaknya suka sama orang Terus Kita dulu manajemennya tuh bareng lah Lapa banget Kita sempet satu manajemennya Terus kayak ada Amel di kantor cerita ah Terus anaknya menyenangkan gitu kan Dan dia gak pernah diem Terus kita doang yang punya hobinya sama Iya Kayak sepedaan Golf Seolahraga Gak bisa diem Iya pada saat itu Olahraga itu Pas pandemi Mendekatkan kalian berdua Iya Semua orang kayak mulai olahraga-olahraga baru Terus kita jadi Sebelum pandemi udah deket Cuman pas pandemi tuh Jadi deketnya Sekeluarga sama keluarga dia kan Iya Sekeluarga dia kan sepedaan semua Iya Aku ikut golf Aku gak bisa ikutan ya Karena aku gak bisa naik sepeda Aku juga gak bisa naik sepeda Tawa Kak Jawa Masa di New York gak naik sepeda Gak Udah kereta aja Aku mau diketawain temen-temen aku Sampai waktu itu sempet di Central Park Temen-temen aku kayak maksa aku Belajar naik sepeda Terus aku dilewatin Anak-anak kecil Dan ibu-ibu orang tua Orang tua mereka Sampai dia datengin aku bilang Just letting you know They have adult biking classes Di Chelsea Pierre Kalau mau Terus yaudah kayaknya Nanti pas aku balik ke New York Aku mau ikut adult biking Gak apa-apa Kebetulan Aal sama aku juga jago sepedaan Paling kalau misalnya Paling kita cuman Telat paling belakang Kalau sepedaan Aku gak apa-apa Yang penting kan olahraganya Iya Tapi aku juga gak bisa sih Lu sempet kayak Mau nyobain Tapi menurut gue kayak Gak boleh ya Bukan gak boleh Sempet mau nyobain udah di umur segini Terus kayak Kayaknya lebih Ininya lebih Lebih sulit deh kalau Bocer atau apa Tapi rapater bisa kan Bisa kan Iya maksudnya kayak Ininya tuh lebih banyak Daripada muda orang tua Lebih banyak daripada Kebisahan Boleh gak olahraga yang lain aja gitu Maksudnya Ya pasti ada olahraga yang lainin anyway Masih Emang tuh semua olahraga deh kayaknya Gak lebay Tenis gak? Tenis belum Lebih tepat Tenis belum Yang penting kan bergerak dengan olahraga Iya Kita tenis Mentally Hati Iya Bener sih Bener itu sih Kakaknya kan gue bilang Dengerin tuh Manusianya wujudnya ada sama kita Dengerin kayak gitu tuh kayak Siapa yang bisa mempeleng Kalau bukan kakaknya sendiri Bener kan Yuk yuk Napak yuk Semua orang bakal bilang kayak Ih baju lo bagus banget Cuman kakak kayak Baju lo glek banget Lo pikir lo keren Bagi baju warna-warni Kayak gitu Gue I hate Any stigma Yang Mengkotak-kotakan Cewek tuh kayak cuman Iya disini doang Cewek tuh cuman bisa gini doang Karena menurutku We can do anything We can do anything That we put our mind And soul into Gitu kan Terus yang ininya di Gitu Ininya di Rafa Tarjan kayak gitu terus Lama-lama kebiasa Gitu-gitu kekenaan orang gue Gede banget Gue parah-marah anak gue Hehehe Sub indo by broth3rmax